Kepala daerah menerabas etika. Kepala daerah menerabas etika. Bahkan ada yang terang-terangan menolak dan meminta Presiden mengeluarkan perpu untuk membatalkannya. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang Sapu Jagat guna mengurai benang kusut yang selama ini membeli dunia usaha. Memang sudah diperiksi tak akan mulus. Undang-Undang itu diyakini akan menuai penolakan terutama dari kaum pekerja sebagai pihak yang paling berdampak. Punjuk rasa yang kemudian pecah setelah DPR mengetok palu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada 5 Oktober lalu pun sudah diduga sebelumnya. Menolak keputusan politik dengan perunjuk rasa sah-sah saja di negara demokrasi. Sikap itu bisa dipahami, tetapi sulit diterima ketika demonstrasi dipaksakan di tengah pandemi corona. Apalagi ketika unjuk rasa kemudian menjelma menjadi amuk masa. Yang juga sulit untuk diterima ialah sikap sejumlah pejabat daerah yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Setidaknya ada lima gubernur dan dua ketua DPRT yang tidak setuju terhadap Undang-Undang itu. Memang tidak semua dari mereka terang-terangan berdiri berseberangan dengan pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa, dan Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamangku Buono X misalnya sekadar menjadi penyambung lidah demonstran. Mereka berkirim surat kepada Presiden Jokowi berihal penolakan pengunjuk rasa. Namun, ada pula kepala daerah yang dengan tegas meminta Presiden menganulir Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, itulah yang antara lain dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dan Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayetno. Kendati beda pendapat dan lain sikap jamak di negara demokrasi. Penolakan kepala daerah terhadap kebijakan pusat terkait dengan isu-isu strategis jelas tidak elok. Bukankah Undang-Undang menggariskan bahwa Gubernur merupakan kepanjangan pusat yang semestinya mengawal kebijakan pusat selama kebijakan itu baik untuk kemaslahatan rakyat? Meminta Presiden mengeluarkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja sama saja memintanya mengkhianati etika bernegara. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan inisiatif pemerintah sehingga amat tidak patut jika kemudian Presiden menganulirnya setelah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Kita khawatir penolakan sejumlah kepala daerah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu juga akibat disinformasi atau hoax. Seperti yang ditunjukkan sebagian demonstran. Lebih tidak patut lagi jika penolakan itu dipicu ketakutan akan berkurangnya kekuasaan mereka dalam perizinan usaha di daerah yang harus diakui selama ini menjadi sumber pemasukan. Isu resentralisasi memang cukup mengemuka di tengah produk kontrak Undang-Undang Cipta Kerja. Menguat kabar bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah prihal izin usaha di daerah akan diambil alih pusat. Karena itulah Presiden Jokowi sengaja mengklarifikasi saat rapat terbatas secara virtual dengan para kepala daerah. Jokowi menegaskan tidak ada resentralisasi. Perizinan berusaha dan kewenangannya tetap dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria atau NSPK yang ditetapkan pusat agar tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh pemerintah daerah. Yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja ialah penyederhanaan, standartisasi, dan pemberian batas waktu agar perizinan tak berdere-dere seperti yang dikeluhkan para investor selama ini. Artinya, tiada alasan bagi kepala daerah untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Sebagai bagian dari pemerintah, kepala daerah harus menjalankan dan mengamankan kebijakan pemerintah. Menyampaikan aspirasi rakyat memang baik, tapi jangan mengatasnamakan suara rakyat dibalik suara pribadi. Tak kalah penting, etika bernegara harus tetap dijaga.